Intro Inat uwasa romadat Nawaitu saw magadin an adai Fardi syahri romadona Hadihi sanati Fardulillahi ta'ala Aku niat uwasa esok Untuk melaksanakan Wajiban uwasa ramadhan Tahun ini Karena Allah ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah banyak memberikan kita nikmat dan karunia Sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di bulan ramadhan yang mulia ini Salawat berserta salam terlimpah curahkan kepada baginda kita Habibana wa nabiyyana Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Di sini Allah subhanahu wa ta'ala Mengawali ayat ini dengan Ya ayuhallazina amanu Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Dan diakhiri ayat ini dengan La'allakum tat takun Agar kamu bertakwa Di sini dengan jelas Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Sedang memanggil orang-orang yang beriman Untuk berpuasa Agar kamu bertakwa Jadi semakin berkualitas puasa kita Semakin bertambah iman kita Semakin kita berkualitas puasa kita Semakin kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bertakwa secara garis besar yaitu Mengikuti segala perintah Allah dan Rasulnya Dan menjauhi segala larangannya Hikmah lain Masih dalam surat Al-Baqarah Ayat 185 Yang diakhiri dengan La'allakum tas kurun Agar kamu bersyukur Dengan berpuasa Kita dapat merasakan Bagaimana orang-orang yang kurang mampu Kelaparan dan kehausan Setiap harinya Karena tidak tahu Apa yang harus dimakan Kita seharusnya bersyukur Karena kita hanya Kita hanya kelaparan dan kehausan Setiap harinya Dan tidak tahu apa yang harus dimakan Itu membuat kita bersyukur Karena kita masih diberikan kelebihan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hikmah selanjutnya Yaitu Disiplin waktu Jika puasa kita ingin fit Jika puasa kita ingin kuat di siang hari Maka kita harus istirahat dengan cukup di malam hari Kalau istirahat kita tidak cukup Maka kita akan bangun ke siangan Hingga kita tidak bisa melaksanakan ibadah syahur Kita harus membiasakan diri Untuk disiplin waktu Maupun itu dengan tidur Ataupun bangun Begitupun Ketika kita akan berbuka puasa Satu atau dua menit lagi Akan azan maghrib Kita harus sabar Untuk menunggu azan maghrib Baru kita berbuka puasa Semoga selepasnya Di bulan Ramadan yang mulia ini Kita lebih disiplin waktu Saidina Ali radiyallahu anhu berpesan Al-Waktu Kasaif Waktu bagaikan pedang Jika kita tidak bisa menggunakan pedang itu dengan baik Maka pedang itu yang akan menusuk kita Jika kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik Memanfaatkan waktu Maka waktu itu yang akan menggilas kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal'asar Yang artinya Demi masa Sesungguhnya manusia Berada di dalam kerugian Berada di dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang beramal soleh Dan orang-orang yang saling menasehati Dalam kebenaran dan kesabaran Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa berbuka puasa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!